Hai ketika mengelola sebuah blog atau website kita menggunakan script WordPress kita dipermudah dengan berbagai plugin salah satu plugin yang harus kita gunakan adalah tentang sml-sitemap yang akan mempermudah artikel kita diindeks oleh robot mesin pencari namun selain sml-sitemap ternyata ada html-sitemap bagaimana cara membuat html-sitemap yakni sitemap daripada postingan dan halaman daripada website yang kita bangun hal itu perlu mempermudah kita dan mempermudah pengunjung dalam menemukan postingan halaman atau artikel-artikel yang kita tulis di website kita untuk itu kita gunakan bantuan plugin kita klik add new plugin kemudian kita cari wp-sitemap page kita search enter nah disini ada wp-sitemap penulisnya tani harcam view kita klik more details nanti bentuknya kira-kira seperti ini nah sekarang kita install klik install now kemudian klik activate baik pluginnya sudah di activate setelah plugin wp-sitemap page diaktifasi sekarang kita lihat pengaturannya sini wp-sitemap page nah disini bisa kita centang add and nofollow attribute to the link kemudian disini juga bisa kita centang display in its category if post are in multiple categories disini bisa di exclude satu page jika anda ingin silahkan kemudian ini bisa save change nah disini ada how to use kita klik disini how to use nah disini kita tinggal kita ambil salah satu code disini yang mana mau kita gunakan di halaman yang akan kita buat disini hanya untuk display tradisional kemudian disini untuk hanya untuk page disini ada yang lebih rumit disini post title menu order post date post modified ID post author post name disini bisa untuk display post per kategori baik kita ambil salah satu misalkan kita ambil dulu tes yang wp-sitemap page tradisional sitemap kita copy lalu kita buat satu page kita tulis judulnya sitemap lalu kita paste disini code nya kita coba preview yang nanti akan tampil seperti ini jadi tinggal bisa klik disini terarah ke halaman yang diinginkan kalau mau salah satu post bisa langsung klik disini baik sepertinya dicocok maka kita preview kembali jika kita ingin menambahkan disini gambar tab nail nya dipersiapkan terlebih dahulu agar memenuhi aturan daripada SEO nya jika sudah dipersiapkan keseluruhan tinggal nanti klik publish setelah sitemap dibuat maka inilah halaman untuk sitemap kita klik disini sitemap nah disini inilah halaman sitemap nya disini untuk page untuk post sudah ada kalau kita klik misalkan daftar video tutorial tinggal klik disini langsung tertuju ke sini ke halaman ini kita klik kembali misalkan kita mau mencari salah satu post misalkan kita membuat cara membuat video nah dengan demikian sitemap ini akan mempermudah Anda dalam berkunjung untuk membaca isi daripada artikel di website ini semoga sitemap ini mempermudah Anda Anda dalam menemukan artikel-artikel yang ingin Anda baca di website ini silahkan anda praktekkan di website Anda sendiri dan sampai bertemu kembali dalam tutorial selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati